Kota Batam yang dikenal sebagai kota pekerja yang sibuk, ternyata warganya tidak pernah melupakan untuk memperindah lingkungan. Meskipun rata-rata rumah tinggal di Batam hanya memiliki lahan taman yang sempit, namun warga Batam tetap saja berkeinginan untuk menghias pekarangan dan ruangannya dengan berbagai jenis bunga. Hal ini terbukti dari tingginya minat warga untuk membeli berbagai jenis bunga di tempat-tempat penjualan tanaman bunga. Di taman penjualan bunga Vivian Orchid Garden misalnya, Jeffrey Antoni selaku pengelola, ia mengaku sejak 2 bulan dibuka hingga hari ini 30 Juni 2018 mereka telah menjual bunga kepada sekitar 600 konsumen warga Batam. Rata-rata warga Batam lebih berminat pada berbagai jenis bunga anggrek yang lokasinya terletak di tepi jalan raya depan Mapo Restabarelang ini. Dari sekitar 300 jenis bunga yang dipajang pada lahan seluas hampir 1 hektare, terdapat sekitar 100 jenis anggrek lokal maupun yang berasal dari Taiwan dan Thailand. Jenis anggrek yang paling laris adalah jenis dendro dan anggrek bulan. Harga yang dipatok pun bervariasi, mulai dari Rp35.000 hingga Rp600.000 per pohonnya. Nah, kalau orang-orang lebih banyak mengambil untuk yang dalam ruangan. Taruh di meja, taruh di lemari untuk dekor-dekor. Ngambil di atas 20 pot, kita kasih diskon. Kalau anggrek, sepertinya ini pertama di Batam. Di Batam, rata-rata lebih suka anggrek ya orang-orang. Banyak yang datang ke sini bilang bunganya bagus-bagus, bilang ya di sini beda sama yang lain lah. Bunga jenis anggrek adalah termasuk tanaman yang mudah merawatnya. Sebab hanya diletakkan di dalam pot dengan beberapa batang arang, anggrek sudah tumbuh subur. Yang penting selalu disiram air dan tidak terkena sinar matahari langsung. Oleh karena itu, anggrek lebih banyak menjadi penghias ruangan rumah, hotel maupun perkantoran. Tim Lipatan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.